Intro Perjalanan kuliner kali ini membawa saya ke desa Sukamanis Sukabumi, Jawa Barat. Menemui nenek Obai yang berbaik hati mengajari saya memasak pesmol ikan mas. Dan setelah mencicipi kelezatan pesmol ikan mas, nenek berusia 70 tahun ini masih akan mengajari saya mengolah gepuk daging. Penasaran? Ini dia nih penampilannya. Wih, menggiurkan kan? Nah, tadi kan masakan pertama nenek udah masak pesmol ikan mas. Sekarang enek mau masak apa lagi nih? Mau masak gepuk daging sapi. Kok bikin gepuk? Kayak udah langsung mulai aja, nenek. Gimana nih pertamanya kita mulai? Pertamanya dagingnya direbus. Oh direbus dulu? Biar empuk. Biar empuk ya, nenek? Iya. Sambil menunggu dagingnya empuk, untuk mengolah gepuk daging, bumbu-bumbu yang wajib dihaluskan adalah bawang merah, bawang putih, ketumbar, gula merah, dan garam. Hayo, ulek, ulek, ulek. Sukabumi, khususnya masakan Jawa Barat, memang kaya akan keragaman kulinernya. Selain pesmol ikan mas, gepuk daging pun termasuk salah satu kuliner primadona yang terkenal dengan keempukan dan rasa dagingnya yang gurih dan manis. Nah, nenek, ini dagingnya udah empuk belum? Udah, angkat. Angkat ya? Angkat. Ya, ya sih, udah empuk kan dagingnya. Wah, udah jadi nih, nenek. Udah empuknya, nenek? Iya, angkat. Angkat. Oh, mantap. Terus apa ini, nenek? Dipotong-potong. Sesuai namanya, yaitu gepuk daging. Daging sapi yang telah direbus dan diiris kecil lantas digepuk atau dipukul-pukul agar empuk dan bumbu lebih cepat meresap. Namanya bukan empal gepuk. Jadinya? Bukan digepuk-gepuk. Oh, makanya dinamain gepuk itu karena dikepuk-gepuk. Nah, nenek, udah digepuk-gepuk itu sekarang ngapain lagi, nenek? Ini santannya kalau di wajan sama bumbunya. Oh, berarti pakai santannya dulu? Iya. Dimasukin ya? Iya. Nih, daging yang udah digepuk-gepuk tadi ini dimasukin ke dalam sini. Ditambah sama gula dan asam. Ini gula sama asam. Jadi dimasukin gula merah sama asam. Nah, nenek aku mau nanya, bedanya gepuk sama daging serundeng itu apa? Bedanya kalau gepuk nggak pakai kelapa. Kalau serundeng pakai kelapa, serundeng daging. Ini udah, 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 ini belum? Udah, kasih minyak aja. Ini udah langsung kasih minyak? Iya. Akhirnya. Kasih minyaknya sih gimana, nenek? Kira-kira aja. Cukup nggak? Lagi. Cukup nggak? Nah, udah. Nah, udah kuning. Angkat. Wow. Mau ngolah gepuk daging memang butuh banyak kesabaran ya. Saya sungguh salut nih dengan nenek Obai. Walaupun sudah berumur, tapi nenek Obai masih sangat telaten dalam mengolah masakan khas Sukabumi ini. Akhirnya selain melewati beberapa tahap yang panjang ya, nek ya. Dari dirembus dulu dan akhirnya menjadi seperti ini. Udah nggak kuat nih, pengen makan. Makan ya, nek. Hajar langsung, nek. Wah, nek. Eh, kita makan santo. Sama-sama. Aku buahin ya. Ini. Si rasa gepuknya, taste-nya itu ketumbarnya kerasa, santannya tuh apalagi kerasa banget. Dia gurih, ada manisnya juga. Pokoknya love it. Gimana, nek? Love it. Setiap masakan pastinya punya keunikan dan ciri khas masing-masing ya. Begitu pula dengan mengolah gepuk daging yang memiliki cita rasa sempurna ini. Eits, jangan beranjak dulu. Abis ini kita lanjut masakan yang nggak kalah menggiurkan lho. Buah. Buah. Terima kasih.